Terima kasih rekan Rangga, selamat pagi Mitra 146 FM, senang sekali rasanya saya Shanti Putri dapat menemani Mitra 146 FM dalam gelaran obrolan pagi dan kali ini kita akan mengangkat topik mengenai HIPMI atau Himpunan Pengusaha Muda Indonesia dan semangat HIPMI buleleng di masa krisis, aduh dari topiknya ini udah mulai ya kita sudah melihat bagaimana HIPMI itu sebelumnya sangat dikenal atau mungkin sangat luar biasa dan sekarang itu bangkit lagi gitu kan ya Dan untuk hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang begitu luar biasa juga tentunya dari HIPMI itu sendiri dan ada yang pertama dari sekretaris umumnya ada Dr. Igusti Agung Ratih Krisnan dari Putri Esket, aduh ini panjang sekali ya namanya Tapi ini panggilannya Dr. Igar seperti itu ya, aduh ini cantik sekali ya Dan untuk selanjutnya ada juga bendahara HIPMI buleleng ada Bapak Gede Sarastana, selamat pagi Bapak Bagaimana kabarnya ini untuk Dr. Igar dan juga Bapak Saras, baik? Baik, luar biasa Luar biasa, masih kuat Masih kuat ya Pak Gede Masih kuat menghadapi keadaan Aduh, dia menghadapi keadaan seperti itu ya Dan untuk pemirsa di Guntur, kita tahu bersama mungkin untuk Anda yang belum tahu tentang HIPMI buleleng Shanti ingin memberitahu juga sedikit mengenai organisasi ini Karena HIPMI itu merupakan perkumpulan bagi para pengusaha muda Di Kabupaten Buleleng melalui organisasi ini juga Para pengusaha muda diharapkan mampu menopang perekonomian masa kini dan pada masa mendata Tuh kan, sudah ada perkumpulan pengusaha-pengusahanya juga ya Bisa nih ya, siapa tahu ada kecipratan juga jadi pengusaha Shanti di sini ya Dan untuk yang pertama sebelum kita lebih jauh lagi melangkah seperti itu ya Shanti juga mau mengucapkan selamat dulu untuk HIPMI buleleng yang sudah sempat dilantik Dan sekarang sudah ada di kepengurusan baru tahun 2020-2023 Selamat terlebih dahulu seperti itu ya Dan, nah ini yang pertama Shanti mau tanya dulu kepada Dr. Riga Selaku Sekretaris Umum dari HIPMI buleleng ini Sebenarnya bagaimana sih cara atau bagaimana para pengusaha muda di Buleleng ini bisa bergabung dalam HIPMI Sedangkan yang saya tahu ini ya Biasanya itu para pengusaha selalu bersaing Bahkan terkadang itu menghalalkan segala cara gitu ya Mungkin saling sikut gitu kan ya Biar bisa aja gitu kan mendapatkan pekerjaan Tapi di sini ini berkumpul Itu bagaimana cerita yang mungkin bisa dijelaskan ya dok? Ya, baik sebelumnya saya jelasin Jadi saya mengucapkan selamat pagi juga Buat seluruh warga Buleleng yang lagi mendengarkan Dan juga apa ya Saya Dr. Riga di sini mewakili dari teman-teman HIPMI Bersama Kak Anda, Kak saya Kak saya ini ya Ini namanya beli gini Pak Saras Jadi gini, kalau untuk bergabung di HIPMI itu gampang banget sebenarnya Yang penting kita itu tentu karena ini adalah himpunan pengusaha muda Indonesia Jadi kita harus masih muda gitu ya Jadi masih muda jadi di bawah usia 41 tahun Nah itu terus harus sudah punya usaha Atau mungkin ingin memiliki usaha Jadi kita mungkin nanti bisa sharing dulu Sampai nanti akhir terbentuk usaha Kita akan backup, kita akan dorong, kita akan promosikan gitu Jadi kenapa sih pengusaha itu harus berkumpul? Karena kan sebenarnya kita sebagai pengusaha itu Kita bersaing harus yang sehat Bersaing itu harus yang objektif Jadi kita harus namanya ya saling mendukung Ibaratnya kita harus saling sharing Kalau misalkan dia satu pengusaha itu lebih tinggi Mungkin lebih bagus dalam hal pemasaran Atau dalam hal bisnis manajemennya Nah kita harus sharing Agar buleleng ini, pengusaha-pengusaha buleleng ini Jadi lebih maju dan lebih bisa mengembangkan potensi dari bulelengnya itu sendiri Kita berdaungnya di satu bendera Yaitu HIPMI Buleleng Jadi kan sebenarnya kita goalnya sama Itu untuk meningkatkan daya kreativitas, inovasi, masyarakat Terutama anak muda zaman sekarang Untuk tidak hanya menjadi sekedar job seeker Job seeker adalah orang mencari pekerjaan Dia akan selama terus mencari pekerjaan Tapi dia tidak bisa membuat pekerjaan Nah bagaimana sekarang sebagai kita anak muda Harus menjadi seorang job creator Job creator adalah orang yang bisa menciptakan lapangan kerja Dan mensejahterakan masyarakat di buleleng Jadi kita pengusaha-pengusaha ini berkumpul Memiliki ide apa prinsip dan visi misi yang sama Untuk memuntuk kewirausahaan di Kabupaten Buleleng ini jauh lebih baik Jadi buat apa kita berlomba Hanya kita saling backup Ada di properti Ayo properti sekarang bagaimana nih? Kebetulan saya kan juga bergerak di bedang properti Kebetulan Pak Saras juga di bedang properti Jadi kita sama Oh ini propertinya bagaimana? Oh kalau disana begini Ayo sekarang kita harus bilang nih Biar bisa mengebrakkan properti di buleleng Ada yang kuliner Ayo mungkin kita nanti adakan kayak mungkin Bazar atau apa gitu untuk menggerakkan kuliner Begitu juga dengan pariwisata Jadi itulah enaknya Hipmi Buleleng gitu ya Bukan bersaing tapi saling mendorong Saling support juga Saling support Aduh ini denger aja udah semangat banget Pengen ikutan tapi belum punya usaha Ayo kita pelajar bareng aja Siapa tau dia punya usaha Nah tapi tadi itu mungkin sempat disinggung Tentang pengusaha muda Ataupun orang yang tergabung dalam hipmi ini Seperti itu ya Itu kalau tidak salah itu tadi Minimal tuh maksimal usianya Tapi 41 tahun seperti itu Mungkin ada syarat khusus lain Agar kita tuh bisa boleh tergabung dalam hipmi ini Syarat khusus ya itulah Karena ini pengusaha Jadi tentu kita harus sudah punya satu usaha Usaha itu boleh usaha yang mungkin masih kecil Walaupun dia mungkin belum memiliki legalitas Merupakan badan usaha Tapi ya sudah memiliki mungkin outlet Yang tanpa badan usaha Itu masih bisa Jadi malah nanti di hipmi kita ajari ya Cara kita ajari cara untuk membutuhi PT, CV Atau mungkin gimana gitu Terus juga selain itu Kewajiban utama Kewajiban juga nanti sebagai anggota Kan ada iuran anggota Nah itu gak mahal kok Cuma satu juta Itu selama satu pengurusan Jadi satu pengurusan adalah periode kami nih Yaitu dari 2020 sampai 2023 Itu cuma satu juta Oke itu lumayan banget kan Iya dengan benefit-benefit yang kita akan dapatkan Yang banyak banget juga kan ya benefitnya Dan menguntungan sekali seperti itu ya Nah lalu untuk Apakah ke pengurusan baru hipmi yang sempat dilantik Tanggal 10 Februari 2020 ini telah membuat program kerja Atau kalau emang sudah ada program kerja Yang mungkin bisa disampaikan juga Dijelaskan juga kepada pemirsa Radio Guntur Apa saja sih program kerja yang ada di hipmi ini Dari jangka pendek, jangka menengah Dan juga sampai jangka panjangnya Silahkan Iya Jadi kalau program kerja kita kan nanti Itu udah banyak ya program kerjanya Itu udah ada atat warisan dari Yang si hipmi sebelumnya Dan juga program kerja kita baru Tapi sebenarnya kalau kita bahas sekali Sekarang itu posisinya hipmi buleng itu lagi Berusaha untuk bangkit Bangkit dan ingin mengeluarkan Bahwa ini loh kita hipmi buleleng Guyupnya kita hipmi buleleng gitu Jadi kebanyakan adalah program kerja kita itu Menggerakkan masyarakat Pertama yang pertama waktu kita Jadi waktu kita ada hipmi buleng itu Bas banget dengan bersama dengan pandemi itu muncul Bareng banget Langsung dapet cobaan Benar Jadi kita ada program pertama itu Iya jadi agak berat ya kita menggerakannya Agak berat karena tidak bisa mengumpulkan orang Jadi kendala kita disana Sebenarnya kan kita kalau mau ada sharing Atau gini kan harus mengumpulin orang Nah waktu itu Covid baru lagi ini ya Jadi belum bisa banyak Saya juga punya restu Sekretariatnya kita juga lagi tutup Jadi kan gak bisa mengumpul Nah kemarin sudah new normal ini Jadi baru kita bisa merealisasikan Apa yang sudah kita rencanakan kemarin Iya Ini bertahap mungkin ini Pertama kali itu waktu jamannya pandemi Itu kita punya program namanya Hipmi Peduli Nah Hipmi Peduli itu dikorenasi oleh Tom Banu dari BPD Bali Jadi Hipmi Badan Pengurusan Pusat Eh daerah ya yang di Bali Nah itu kita berkorenasi secara terpusat di daerah di Bali Jadi nanti Hipmi Bali itu akan mengkorenasikan kepada BPC-BPCnya Nah itu salah satunya adalah Hipmi Peduli Jadi kita kemarin ada pembagian masker 1000 masker untuk seluruh masyarakat Buleleng Terus kita pembagian dari masing-masing pengusaha Juga ada yang secara suka rela Itu membagikan APD Memandikan hand sanitizer ke satgas covid di Buleleng Terus juga selain Hipmi Peduli Kita ada yang terbaru kemarin Hipmi Buleleng Podcast Oh iya Podcastnya Hipmi Buleleng Dan langsung kalau gak salah nih Ini langsung undang Bupati Buleleng Iya kebetulan Karena itu momennya pas banget Jadi lagi mau menyambut era new normal Iya bener banget Tentu dong kita pengusaha ingin tahu Apa sih yang bisa kita lakukan sebagai pengusaha Untuk mendukung program pemerintah Dan juga untuk mendukung sengsama pengusaha Jadi langsung deh kita Ya kulon-kulon dulu Mohon dulu sama Bapak Bupati Kalau misalkan dia berkenan Kita pada podcast ngobrol santai Ya gak hanya bahas tentang new normal Cuma ada juga nanti tuh yang akan segera launching Ini podcast keduanya Tentang bincang-bincang sama Bapak Bupati Juga cuma bahasnya bukan bahas ke pemerintahan Tapi bahas lebih ke naik turunnya Atau pergelangan bisnisnya Bapak Bupati Tapi nanti ditunggu ya di channelnya Hipmi Makanya harus follow dan subscribe Dan jangan lupa like juga Aduh promosi ya Gak apa-apa Sekalian promosi disini gak apa-apa Siapa tahu udah ada banyak yang dengar Langsung banyak yang tahu Subscribernya naik Iya biar tahu Kalau Hipmi itu asik loh kita gabung Iya bener banget Nah mungkin selain dari Hipmi Peduli Dan juga pembuatan podcast itu ada kegiatan lain Mungkin karena kemarin itu juga sempat nih Ciarin dapat lihat Yang tadi juga sempat kita bicarakan kan Sebelum mulai obrolan pagi kali ini Itu ada yang namanya camping-camping seperti itu Itu seru banget Itu mungkin bisa dijelaskan juga Itu sebenarnya kita kan lagi mikir nih Di pesatuh kepemurusan Gimana nih caranya kita Mengeberakan lagi pariwisata Bahwa Bali itu Sudah ready Sudah siap loh Untuk tamu wisata Paling tidak yang lokal Domestic deh Gitu kan Jadi kita mikir Oh yaudah coba sekarang kita gathering deh Sekarang kita mengenal lagi Jadi biar anggota-anggota itu pada tahu Rohnya Hipmi Rohnya kepengurusan Hipmi itu seperti apa Akhirnya kita adakan Namanya Hipmi Apa? Hipmi Bueleng Family Camp Family Camp Jadi Tentu dengan melakukan protokol Protokol kesehatan itu pasti Physical distancing Dan juga masker Juga cuci tangan Jadi Atas dasar protokol kesehatan Kita melakukan kegiatan itu Terus Ya itu Kami harap akan Terus berjalan Tidak hanya di satu lokasi wisata Tapi juga lokasi yang lain Terutama di Buleleng Jadi nanti Karena kita itu Bergerak Karena kita itu melakukan promosi Tentu kan orang akan Oh ternyata sudah bisa Oh ternyata bagus Tempat wisatanya Tentu juga akan Mendorong dari Daya tarik Pariwisata di Buleleng sendiri Jadi biar gak mikir Buleleng itu jauh Bagusan selatan Buleleng cuma ada daun-daunan aja Kanan kiri Iya Buleleng memiliki Banyak banget potensi-potensi Terutama di pariwisatanya Mungkin nanti selanjutnya Kita bisa buat Untuk Jalan-jalan bareng Ketempat UMKM UMKM Pengusaha-pengusaha Di Buleleng Jadi biar tau Oh ternyata buat ini tuh disini loh Buleleng punya loh Ini ternyata Nah gitu biar tau Oke Selain mungkin dari tiga Kegiatan itu ada lagi Mungkin kegiatan lainnya Yang menjadi program kerja Dari Hidmi Buleleng Untuk periode ini Seperti itu Sementara baru itu sih Nah nanti program-program yang lain Itu seperti Sebenarnya lebih banyak Seperti business matching Nanti ada Terus juga ada Kalau business matching itu Kita jadi antara Satu BPJ dengan BPJ yang lain Punya bisnis apa Dimatchingkan dengan bisnis yang lain Sehingga membentuk Satu kolaborasi Sudah ada sih disini Kalau kita Ya sudah sih Cuman Sekarang kita ceritakan tiga aja dulu Nanti biar diundang lagi Lalu cita lagi Sekarang promo lagi Orang-orang juga banyak Jadinya yang tau Hidmi itu gak cuma Serius-serius aja Gitu Terutama kita Yang paling penting di Hidmi adalah Networking Tentu pengusaha butuh networking Kita butuh namanya Pertemanan yang sehat Pertemanan yang saling mendukung Siapa teman kita Itulah kita Kan gitu kan Makanya kita harus berteman Dengan orang-orang yang membawa dampak positif Jadi ayo bergabung sama Hidmi Lagi-lagi promosi Aduh Gak apa-apa ya Tapi kalau boleh tau Dari tiga yang sudah sempat Dibeberkan tadi Seperti itu ya Mungkin ada program unggulan Dari Hidmi Buleleng ini Terbaru sih podcast Podcast Bulan kita Oke Jadi itu yang akan Benar-benar dikembangkan Lebih dalam lagi Seperti itu ya Karena kita berharap Itu yang akan menginspirasi Salah satunya kan Kita ke pengusaha-pengusaha Yang sudah Sudah kayak Pak Bupati Kita tau Nanti next mungkin Kemarin saya sudah sempat Komunikasi sama Beli D. Hardy Sama Haji Cok juga Haji Cok udah gini Nanti Semoga secepatnya Karena dia lagi scheduling juga Haji Jadi nanti kalau bisa Biar Haji yang ngisi Terus teman-teman di Singaraja Bisa dapat insight barulah Dari Haji yang sudah Buat saya Namaster lah Di bisnis itu Aduh ya bener banget Ini Haji Kisah ya Maksudnya Jadi bisa ngobrol baru nanti Kapan-nya ketemukan Sekalian Terus bongkar-bongkar Gimana rasanya bisa punya Otet segitu banyak Iya bener banget Lalu kalau untuk Dari segi keuangannya sendiri Itu ya Mumpung sekarang sudah hadir Dari benah haranya Seperti itu Mungkin Apa Kalau boleh tau Upaya Apa sih yang dilakukan Untuk menggali dana Agar roda organisasi itu Tetap bisa berjalan Karena kan Yang kita tau sekarang ini Organisasi tanpa dana itu kan Ibarat apa ya Mesin tanpa Bensin Seperti itu ya Mungkin bisa dijelasin juga Nah kalau sekarang sih Kita masih Urunan ya Kalau kita gak ada in acara Karena memang Hidmi ini seperti Tadi dokter Ingar bilang Kita kan baru Bangkit lagi Hidmi Buleleng Jadi itulah Di podcast itu Nanti Di youtube Nah ini makanya Saya mohon Nanti yang mendengarkan Guntur Kalau ini dipolo Ya dipolo Like subscribe Subscribe juga Ini karena ini akan Membantu Keuangan kita juga Nanti di ini Berharap itu Dari sana Dan nanti juga Ada sponsor yang masuk juga Itu yang nanti kita harapkan Bisa menopang Kegiatan kita Karena kegiatan kita Itu lumayan juga Nanti kalau promosi Seperti tadi Ibarat bilang Promosi kita Ada in camp itu kan Perlu Cuan juga Perlu uang juga Apalagi untuk promosiin Apa nanya itu Wisata yang kita punya Di Buleleng Mudah-mudahan dengan Apa yang sudah kita lakukan Sekarang itu Masyarakat Buleleng Ikut mendukung Dengan subscribe Channel kita Lagi-lagi ya Subscribe Tinggal klik aja Seperti itu Benar Lalu terkait Masih keuangan juga Ini ya Bapak ya Ada mungkin Setiap Keuangan Pasti ditanyakan Tentang transparansinya Seperti itu Transparansi yang sering Menjadi persoalan Dalam organisasi ini Seperti apa sih Cara menerapkan Transparansi Pengelolaan uang Pada Hidmi Buleleng Kalau boleh tahu Bapak Oh itu Kita ada rekeningnya Hidmi Jadi semua keuangan itu Masuk ke sana Dan setiap kegiatan itu Kita ada Namanya PD Project Director Jadi dia yang Bertanggung jawab Di setiap proyek itu Jadi setiap proyek itu Ada Project Director Namanya PD Jadi semua keuangan Pengeluaran itu Dijatat detil Dan dilaporkan Setiap selesai kegiatan Jadi itu sangat transparan Sudah Apa lain itu Di rekening itu Bisa dicek Berapa yang masuk Jadi ini benar-benar Terbuka Dan dilihat langsung Kepada seluruh anggota Seluruh anggota yang Hidmi Buleleng Oke ini luar biasa sekali Lalu nih ya Untuk Nah ini lagi Di tengah situasi pandemi Seperti itu ya Untuk di tengah situasi pandemi Yang mengurangi Pembangunan infrastruktur ini Mungkin Apa yang sebenarnya Dilakukan dari Hidmi Buleleng Terkait Keadaan kita yang sekarang ini Jadi kan karena kemarin Sempat sebelum namanya Era new normal ini Berlangsung kan Kita semalami Kayak posisi Stay di rumah aja Dan kita hanya bisa Berjualan Atau mungkin Berpromosinya itu Melalui rumah Jadi di Hidmi itu Tentu Kan kita ada grup kan Grup di Whatsapp Jadi disana itulah Kita menekankan Kepada mereka Untuk terus berjuang Dalam arti Jangan patah semangat Dan kita selalu update Update kebijakan Jadi misalkan ada kebijakan Dari Bapak Bupati Dari awalnya Kita buka dari jam 8 Sampai jam 11 Pernah Sampai jam 4 sore Pernah Nah gitu kan Nah itu kita update terus Di grup itu Jadi di grup Hidmi Buleleng itu Sangat update Terhadap Ketika dengan kebijakan Jadi kita Dari Hidmi tau Jadi kita harus bergerak apa Dan tentu kita akan Dibantu oleh senior-senior juga Misalkan Oh kalau kuliner begini Bagaimana kalau enggak Kita sistemnya delivery order aja Jadi Terutama kita Di Hidmi Harus menguatkan di dalam Baru keluarnya Jadi dengan dalam kita kuat Di luar pasti akan Enggak usah kita banyak bicara Pasti orang akan ngerti Oh ternyata pengusaha yang gabung Di Hidmi Bisa besar Nah gitu Jadi kita kebanyakan Memberikan insight-insight Memberikan Banyak senior-senior Yang sudah jauh lebih hebat Dibanding kita Dalam hal pengusaha Ya bisnis Setelah beliau memberikan Saran-saran Oh mungkin begini Jadi banyak ngobrol Nah ngobrol kan Sekarang udah enggak terbatas Enggak harus ketemu Sebenarnya Ada zoom juga kan Aplikasi dia banyak banget Banyak banget Dan di Hidmi itu Tidak hanya Hidmi Buleleng ya Jadi Hidmi Bali Itu Dan juga Hidmi Indonesia Di pusat Maksudnya ini cakupannya luas sekali Ya cakupannya luas Jadi ini merupakan organisasi Yang tidak hanya terbatas di daerah ya Jadi kita punya bendera itu Bisa kita bawa ke ranah nasional Jadi ada namanya Beliau Tom Aming Beliau adalah ketua umum BPP Hidmi Indonesia Pusat Nah beliau Merupakan pengusaha sukses tentunya Dan beliau Dengan jajarannya Dan dengan departemen Kompartemen-kompartemen Yang lain itu Sering mengadakan webinar Dimana webinar itu Mengundang banyak Pemutus kebijakan Webinar itu Banyak mengundang perbankan Nah jadi kita Otomatis di Hidmi Kita walaupun dalam kondisi Stay at home Untuk terjaga jarak Kita bisa update ilmu kita Kita tetap dapet insight-insight Kayak Oh di era sekarang Kita bawa jisnya Bisnis apa sih Nah gitu Kita harusnya Puter setirnya kemana nih Nah gitu Jadi itulah di Hidmi Kita dapet Nah kalau kita gak gabung Hidmi mungkin kita akan Ya ibaratnya kita gak ada Yang satu senasib Yang seperjuangan gitu loh Jadi kalau kita digabung di Hidmi Kita tuh ngerasa bahwa Kita tuh gak sendiri loh Yang gak Ibaratnya tuh gak bisa jualan Gak ada closing Gitu kan Kita gak sendiri Karena emang lagi begitu Kondisinya Jadi kita saling menguatkan Dan sering tahu Oh mungkin nanti di bagian sini Kamu rem dulu deh Jangan belanja dulu Atau jangan terlalu banyak Operasional yang jalan Kayak gitu sih Jadi itu sih yang Kita lakukan selama pandemi ini Gimana caranya Kita menciptakan Kondisi yang kondusif Di anggota kita sendiri Tentu nanti setelah itu Era new normal muncul kan 9 Juli Akhirnya kita memiliki Satu program yang pertama itu Setelah era new normal Yang family camping itu ya Nah di family camping itulah Langsung kita Ajak kumpul Gimana usahanya Apa yang akan kita lakukan Di era new normal ini Gitu Bagaimana caranya Kita banyak pengusaha Di bidang pariwisata Yang akhirnya kena dampak Yang sekarang kita Dengan program terbaru Yaitu dengan Family camping Dan juga mengunjungi Tempat-tempat UMKM Jadinya bisa Up lagi nanti Pariwisata Terutama di beleng Iya Ini aduh Luar biasa seru banget Udah mau gabung Gitu kan Tapi kalau boleh tahu juga Tadi untuk syarat-syaratnya Mungkin sudah sempat Diberitahu tadi Tapi selain syarat-syarat itu Mungkin ada Biaya pendaftaran Atau lain sebagainya Mengenai Untuk pendaftaran ini Tadi sih Sama yang kayak sebelumnya ya Jadi cuma 1 juta Itu dalam Sudah dalam 3 tahun Pengurusan ya Iya 3 tahun Jadi 3 tahunnya 3 tahun Pengurusan ya Satu periode Jadi hanya itu saja Seperti itu Langsung 3 tahun Selesai Seperti itu ya Nah kalau boleh tahu juga Tadi kan sempat Diberitahu juga Bahwa Banyak pengusaha muda Yang tergabung dalam Hibu Bulelem ini Kalau boleh tahu Seberapa banyak sih Dari segi jumlahnya Mungkin ya Bisa diberitahu Itu ada sekitar 30 30 ya 30 30 itu pengusaha Dari ujung Timur Sampai ujung Barat Itu ada Oke tapi itu Cakupannya Buleleng saja Buleleng saja Itu ya Oke Nah lalu Untuk sejauh ini Mungkin Apa yang Apakah terjadi Peningkatan jumlah Anggota Mungkin apalagi Dalam Kondisi seperti ini Bagaimana cara promosi Dari Buleleng ini sendiri Seperti itu Agar bisa juga Meningkatkan Anggota Keanggotaan Dari Hibu Buleleng itu Ya jadi Kalau keanggotaan Tentu kita harus Menunjukkan dulu Satu ya Eksistensi kita Benefit Kita kalau Misalkan Kalau kita Masuk ke Hibu Apa sih yang kita dapatkan Nah itu harus kita tunjulkan dulu Jadi itu sih Kiat-kiatnya Ya tadi yang saya bilang Kita menguatkan Di dalam dulu Jadi Orang pasti Pasti kepo lah Setelah kita sudah Melakukan sesuatu yang Yang berguna Untuk Buleleng Kalau sekarang sih Kita 30 orang ini 30 pengusaha ini Di internal Cukup solid Jadi solid Dalam artian Kegiatan itu Semua pengusaha itu Bisa ikut Jadi kalau kita Sekarang kan masih Menguatkan Karena Hibu ini Baru bangkit lagi Yang di Buleleng khususnya Jadi kita menguatkan dulu Di internalnya Terus kita menunjukkan Kepada masyarakat Buleleng Bahwa Hibu itu ada Sekarang di Buleleng Nanti dengan sendirinya Saya yakin dengan sendirinya Sekarang banyak sih Yang sudah Nelpon-nelpon Pengen gabung Ini Ada seberapa orang Kemarin yang telpon-telpon Kita juga selektif Jadi tidak Asal Ngopot aja Itu intinya Jadi memang Yang ada ketentu-ketentuan Di internal kita Yang harus Diikuti oleh Pengusaha itu sendiri Berbicara mengenai Telepon-telpon Karena kita sudah Masuk ke menit 30 Mungkin untuk Mitra Selepas cepat Kemudian FM Atau Pemirsa Dari Radio Guntur Yang ingin Telepon-telpon Kemari Yang ingin Tanya-tanya Atau menyampaikan Aspirasi Tentang Topik kita kali ini Bersama dengan Hibu Buleleng Bisa langsung Masuk Atau telepon Ke 23455 Tapi di sesi Kedua nanti Dan sekarang Kita jeda sejenak Kita iklan Terlebih dahulu Dan saya kembalikan Ke Rekan Rangga Silahkan Rekan Rangga